Halo semua kembali channel metologi di video kali ini kami akan share ya bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan lisensi mikrotik chr secara gratis ya nanti bisa teman-teman pasang di VPS tunnel teman-teman supaya nanti ketika teman-teman selesai menginstall mikrotik chr bandwidth yang bisa ditransfer di mikrotik chr teman-teman tuh bisa lebih dari 1 MB karena kalau kita tidak punya lisensi biasanya maksimal itu hanya 1 MB buat teman-teman yang mau mencari dari VPS tunnel khusus untuk mikrotik ataupun untuk layanan-layanan VPN tunnel lainnya teman-teman bisa coba VPS tunnel anti-banded ya dari warna host nanti linknya untuk link promonya ada di deskripsi teman-teman bisa klik linknya dan daftar melalui link yang ada di sebesar sebut dan daftar melalui link yang ada di sebesar sebesar Oke terlalu masuk ke topik pembahasan Bagaimana cara mendapatkan mikrotik chr gratis ya lisensinya nanti kami akan tunjukkan salah satu akun VPS kami ini yang sudah kami gunakan untuk di install mikrotik chr selama kurang lebih satu tahun lah ya Oke pertama teman-teman itu login ke mikrotik.com kalau teman-teman belum punya akun teman-teman bisa klik menu account di sini sebelah kanannya sebelah kanan atas teman-teman klik register Hai nanti teman-teman register eh di mikrotik.com ini isi aja first name last name emailnya dan pastikan email yang teman-teman masukkan tuh emailnya aktif ya jangan pakai email-email temporary ataupun email yang aktif setelah teman-teman itu punya emailnya teman-teman bisa login Hai tes login ya di mikrotik.com saya akan coba login di akun kami Hai ke login Hai ke di sini udah muncul ya welcome ya udah berhasil login lalu di sebelah kiri ini teman-teman saya lihat dan di chr lisensi teman-teman klik all chr key di sini akan ditampilkan lisensi-lisensi mikrotik chr yang kami punya ya di sini ada sistem ID nya kalau teman-teman perhatikan isunya ini tanggal 5 bulan 1 2004 tanggal 2 bulan 1 2004 expirnya juga ada ya tanggal 5 bulan 3 tanggal 2 bulan 3 nah sebenarnya ketika teman-teman itu mendaptar di situs mikrotik.com teman-teman itu akan dapat lisensi chr tapi dia trial gitu trialnya tuh dia cuma aktif sekitar dua bulan atau tiga bulan ya aktifnya tapi teman-teman itu masih bisa pakai jadi ini kan saya contohkan ya di mikrotiknya yang saya pakai klik menu sistem lisensi ya Nah di sini sistem ID nya yang 772 C ya yang ini 772 C itu di isu tanggal 2 bulan 1 2004 nah dia kan mat abisnya itu di sampai ini ya di Maret tanggal 22 Maret 2024 dan ini tidak usah teman-teman upgrade ataupun renew biarin aja dia disitu terus nanti otomatis dia akan renew sendiri gitu ya nanti misalnya ketika tanggal 2 Maret nanti dia akan perpanjang otomatis tapi dia hanya tiga bulan nah dengan cara seperti ini kita masih bisa uji coba kualitas dari VPS tunnel yang kita gunakan itu lalu kita pasang lisensinya level 1 ya P1 kita bisa tes nih bandwidthnya dengan teknik seperti ini kita bisa tes bandwidth VPS channel kita itu sesuai enggak dengan apa yang dia janjikan di websitenya misalnya dia kasih jaminan up to 50 Mbps bandwidthnya unlimited nah teman-teman tes pasang lisensi trialnya lalu teman-teman tes speed test ke mikrotik CR nya dapat nggak sekitar 50 Mbps kalau dapat berarti layanannya bagus gitu jika teman-teman itu sudah yakin layanan VPS tunnel yang teman-teman langganan itu bagus teman-teman bisa upgrade ya lisensinya dari yang trial channel tadi teman-teman bisa pakai lisensi yang berbayar apalagi teman-teman itu kalau digunakan untuk perusahaan ya saran saya gunakanlah yang berbayar tapi dengan trik ini kita bisa tes banyak VPS tunnel layanan VPS tunnel misalnya seperti warna host kontabo voucher di jalocian itu teman-teman bisa install mikrotik CR dalamnya dan teman-teman tes speednya dan kualitas jaringannya kalau bagus terus teman-teman bisa lanjut berlangganan di provider VPS tersebut dan teman-teman upgrade lisensi mikrotik CRnya Oke demikian videonya buat teman-teman yang mau cari VPS tunnel dengan unlimited bandwidth dan anti-suspend bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi kami sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys